Sekolah tetap muka sudah dipastikan segera dilaksanakan di awal tahun ajaran baru mendatang. Banyak pihak yang mengharapkan agar pelaksanaan tetap muka secepatnya dilakukan, agar semangat belajar anak bisa kembali normal. Selain itu, pihak sekolah juga sudah tidak perlu melakukan PJJ lagi, sebab banyak kendala yang dialami, terutama bagi siswa-siswi kelas 1 baru, yang rata-rata masih belum bisa membaca, sehingga perlu ada waktu untuk pertemuan langsung dengan guru. Di SD Negeri Keradenan I, persiapan sekolah tetap muka akan dimaksimalkan, seperti memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Untuk teknis pelaksanaannya, pihak sekolah masih menunggu keputusan dari pemerintah, seperti jumlah anak yang berangkat. Senang sekali ya, karena ini kebanyakan wani murid juga mungkin ada, tetap muka, wali-wali sudah istilahnya walahan dalam ubing anak belajar di rumah. Mereka banyak menginginkan tetap muka. Terus persiapannya apa, bu, yang sudah dilakukan ini nanti? Persiapan kami ya, menyiapkan itu untuk menjaga kesehatan, misalnya dengan menyediakan hand sanitizer, kemudian tempat cuci tangan, masker untuk anak yang tidak bawa, kami, kemudian penataan kelas sesuai dengan prokes, dan lain-lain. Oke, polanya nanti seperti apa, bu, anak berangkat, gimana? Kalau menurut saya sih, kalau untuk menjaga prokes, ya kami akan mengadakan nasib secara sip, ya. Misalnya untuk hari Senin, untuk abisan nomor 1 sampai 15, dan hari Salasan 16 sampai 30, dan seterusnya. Tapi kami pun menunggu petunjuk teknis dari pemerintah untuk kita menurut saja.